Pemerintah Kota Tanggerang Tak kalah dengan para pegawai lainnya, Sekretaris Daerah Kota Tanggerang Dadi Buderi pun turut menyumbangkan darahnya. Dirinya juga mengajak untuk masyarakat agar rutin melakukan donor darah. Hari ini ada kegiatan donor darah dalam rangka yang pertama Hari Kesehatan Nasional, kedua Ulang Tahun Korpi, dan ketiga Dharma Wanita. Sengaja kita gabungkan supaya lebih ramai, lebih semarak, dan diharapkan teman-teman dari semua SKPD bisa berpartisipasi. Nunung selaku Kepala Bidang Sosial dan Budaya Dharma Wanita Persatuan Kota Tanggerang menyampaikan, bahwa selain donor darah yang dilakukan Dharma Wanita Kota Tanggerang juga akan melaksanakan beberapa rangkaian lainnya, hingga hari puncak pada bulan Desember mendatang. Untuk sementara ini sih cukup antusias ya, cuma karena kebetulan hari ini juga bulus sekedar masih ada penyemuan kerja PKK di Surabaya. Jadi kita hanya anggota-anggota beberapa pengurus saja mewakili bulus sekedar di sini. Biasanya kita ada, nanti bulan Desember akan mengadakan lomba tumpang untuk dinas-dinas unit DWP. Nantinya puncak acara Hari Kesehatan Nasional akan dilaksanakan di kawasan pusat pemerintahan Kota Tanggerang, tanggal 4 November 2018, dan di bulan November juga sebagai bulan kesehatan. Jadi untuk memperingati Hari Kesehatan Nasional yang ke-54, kita punya beberapa rangkaian kegiatan, dimulai dari tanggal 19 Oktober yang lalu, kita ada Sapa Sehat Barokah yang sudah dilaksanakan oleh 36 puskesmas semua, barengan Sapa Sehat Barokah ya. Kemudian kemarin tanggal 25 Oktober, kita ada seminar ilmiah, jadi seminar mengenai bagaimana mengetahui penyakit-penyakit pasien-pasien yang menderita penyakit TB, HIV, itu ada seminarnya. Kemudian nanti tanggal 28 Oktober juga di Sfora ada kerja bakti di semua RW. Dengan dilaksanakannya rangkaian ini diharapkan dapat terciptanya budaya hidup sehat dengan donor darah dan senang pagi bersama, sebagai kegiatan yang rutin dilaksanakan. Tim Liputan, Tanggerang TV Terima kasih telah menonton!